Hai! Siapa sih yang gak kenal dengan Demian? Demian adalah salah satu master magician pro dari Indonesia. Demian juga pernah mengikuti acara yang paling fenomenal yaitu Amerika Gold Stellar. Demian pun juga lolos sampai babak ke selanjutnya. Demian juga pernah membungkam dunia dengan aksinya yaitu Degubur, hidup, hidup, tanah. Itu adalah aksi yang paling, saya bilang, kalian berbahaya sepanjang dunia. Karena aku dihubur hidup-hidup. Tetapi Demian akhirnya bisa lolos dan menyamar menjadi crew. Sistemnya Zygip Close for Demian. Dan Demian pun kembali membuat kita semua jubakan dia. Karena kenapa? Dia yang berteleportasi. Ya pasti banyak dari kalian itu gak percaya. Pasti ada yang bilang, Mari Toba, mungkin mana ada sih orang yang berteleportasi. Ini zaman 2017 coy. Ini zaman dimana teknologi lagi bagus-bagusnya. Lagi modern sekali. Demian benar-benar berlakukan. This real. This fakta. Dimana di acara KPI Awards 2017 selalu. Demian pun melaksukannya. Melakukan teleportasi. Maksud dari performance Demian itu adalah Demian bermaksud berikut Sobima. Sebelumnya kalian tau dengan Bang Dul kan? Ya Bang Dul adalah salah satu fotografer pro yang menggunakan terbatasan PC. Oh saya sangat tau ini yang Bang Dul. Oh ya Bang Dul. Aduh. Oke. Dan kemudian Demian pun berteleportasi yang dimana. Dari acara KPI. Dia berteleportasi ke rumah Sobima. Wow. It's amazing. Ini benar-benar ya. Ini benar-benar. Ini benar-benar terjadi di acara KPI Awards. Sebelum itu Demian sudah menunjukkan. Sudah menunjukkan bahwa dia sudah berada di rumah Sobima ya. Sebelum dia pergi ke rumah, berteleportasi ke rumah Sobima. Demian sudah membawa GoPro. Jadi dia membuktikan bahwa dirinya sudah berada di rumah Sobima. Dan kemudian Sobima ke acara KPI Awards. Dan akhirnya Sobima bertemu dengan Bang Dul. Give it close. Saya pun melihat hal itu sempat kagum. Tercengal. Dia sekejap bengok. Memikirkan kok bisa gitu loh. Dia ingin berteleportasi. Dan nyatanya memang Demian benar-benar melakukan hal itu. Dia sekejap bengok. Demian memang membuat kita kabung atas semua performance Demian itu. Ini adalah wawancara Sobima dengan wartawan. Saya pasti. Gak bisa bayanginlah bang pokoknya. Semoga Bang Dul sih tetap di situ kesehatan. Dan karyanya makin dihargai. Dihargai semua orang. Menuju dok, emaknya kaya senang jadinya. Ya itu dia. Tadi kan tiba-tiba Damian datang ke tempatku. Terus. Gak ngerti dalam seek lebat mata. Aku dalam segelapan. Gak ngerti apa diipnotis atau apa. Aku gak ngerti. Dan ya wes. Di rumah kan. Tadi kan memang habis ngamen lah ya. Jadi memang belum bongkar-bongkar. Untungnya belum bongkar. Kalau bongkar. Bawa ke sini. Aduk keliatan muka babinya. Alemong. Ya wes. Jadi pake ya apa yang aku pake rumah ya. Akhirnya bawa di panggung. Tapi ya. Semoga sih bisa ngerti. Karena memang. Ya di kameran-kameran itu kan pake. Akhirnya pake sedap. Keren ya. Tapi aku yakin aku tetap cantik. Walaupun pake. Tapi ya. Keren banget ya Mak. Maksudnya dengan transfer. Telefon. Ya kan. Damian kan belum lama gak. Gini kan. Gapang namanya yang dipin konser. Atau di luar negeri. Apa itu kan berhasil banget ya. Pastinya kan dia punya. Ini ada apa ya. Trik-trik yang. Yang pastinya luar biasa. Dan aku hari ini merasakan gitu. Ya. Ya kita selalu juga buat. Karya-karyanya. Mbak Damian juga selalu. Kedirikan sesuatu. Oke. Oke. Makasih Mbak E. Sohima berkata. Bahwa. Tiba-tiba. Damian pun datang ke rumah Sohima. Dan datang Damian tiba-tiba. Sohima tidak tahu. Kayaknya naik apa. Tiba-tiba. Tiba-tiba. Damian pun datang ke rumahnya. Dan membawa. Sohima. Ke acara Kafei Awards. Dengan. Teguru-buru ya. Ditarik. Oke. Teguru-buru. Dan. Lalu. Ini lalu ya. Pandangan Sohima gelap. Dan gelap. Gelap. Dan tiba-tiba Sohima. Sudah berada di acara Kafei Awards. Boom. It's amazing. It's real. Nah. Berikut adalah wawancara. Damian. Dengan para wanita. Acara Award. Terus. Dan juga berhubungan sama kategori disabilitas. Coba main kayak tadi itu. Teleportasi. Berusaha menghadirkan kebetulan dia punya mimpi. Terus berusaha untuk mengabulkan mimpi. Karena itu. Buat. Apa? Itu ada dua versi. Buat sebagian orang. Kalau yang suka sulap. Pikirnya. Oh iya sulap doang. Tapi kalau misalnya buat orang yang. Bisa memahami nilai seni art. Sulapnya sendiri. Ini kayak. Oh ini sulapnya dan ini. Kenapa? Buat teleportasi itu. Ada alasan. Ya. Karena mau membawa seseorang. Untuk bertemu. Dengan orang lain. Yang memiliki ini. Lega banget. Tadi reaksi dari dulu. Sampai semua. Mangis. Seneng banget. Karena. Apa ya. Bisa membuat. Apa ya. Permainan gue tuh. Bisa berarti untuk orang lain. Itu. Itu yang begitu. Kalau kan saya minta. Untuk gali terus. Dari orangnya. Si Mas Zo. Digali terus. Ada gak sesuatu yang. Belum tercapai. Jadi ternyata. Ada sesuatu yang. Pengen banget. Oke. Gitu dilakukan. Jadi bisa dapat. Tantangan tersendiri juga. Tantangan tersendiri. Tantangan tersendiri. Iya pasti. Karena kan. Apa ya. Daan mogot. Bintaro. Hujan. Ya tadi kan. Kalau saya lihat. Sebenarnya. Saya. Lumayan cukup berani juga. Karena kita bicara masalah. Eee. Koneksi. Gitu kan. Ya mungkin di awal. Tadi sempat koneksinya gak bagus. Karena memang cuaca. Karena gitu. Jadi mungkin berpengaruh banget. dengan. Eee. Frekuensi yang saya bawa tadi. Gitu kan. Tapi ada. Frekuensinya. Langsung. Dikirimkan ke sini. Dan itu. Acara live. Orang kalau misalnya saya. Static tapping. Biasa. Tidak menginginkan. Api kamera. Tapi kan. Saya live. Bisa membuat bahwa ini. Live. Nah itu tadi. Yang kesulitan. Tiket kesulitan itu. Artinya. Eee. Itu semua di luar dari. Analar kita gitu. Iya. Itu dia. Jadi kan. Emang. Sebelum emang. Saya sempat. Eee. Apa. Whatsapp. Sama. Boleh gak. Kalau misalnya. Saya main. Sama dia. Saya gak kasih tau. Sebaiknya apa. Boleh gak. Saya nanti. Kalau misalnya. Live. Saya kontak. Dan akan takutnya. Lalu usaha. Boleh. Tapi saya gak tau. Eh. Saya gak kasih tau dia. Kalau teleportasi. Sudah cukup sering. Tapi kalau misalnya. Teleportasi yang seperti ini. Dalam keadaan live. Dan jaraknya cukup jauh. Boleh. Gak bisa lakukan. Yang paling takut itu. Pasti ada. Lagi-lagi. Ya tadi kan. Saya. Parnonya. Saya takut. Ini live. Audionya udah masuk. Visualnya gak. Takutnya. Orang mikir. Ya. Ya. Mungkin di belakang panggung. Makanya. Saya langsung ngikutin. Nih. Saya di luar. Nih. Di rumah yang. Sebenarnya saya itu. Tadi kalau misalnya. Ada video. Di mana saya. Kasih lihat. Saya di luar rumah. Dan memang itu. Terang. Di rumah orang. Terus. Yang itu. Yang saya takutkan. Karena tadi. Jaringnya. Terus sejarah. Saya gak tau. Ternyata jarak. Dari sini. Yang ini. Yang ini. Yang ini. Yang ini. Berkata. Bahwa dia. Baru melakukan. Hal. Terpultasi. Dengan acara yang. Dengan acara yang. Spetakuler. Dari jarak. Yang sejauh itu. Dari acara KPI. Di rumah solima. Itu bukan jarak. Yang dekat ya. Jarak. Yang sana. Wow. Ini amazing. Spektakuler. Good job. Master Demian. Master Demian. I love you. Oke sekian video untuk hari ini Jangan lupa untuk Like, Share, Follow, Subscribe, Atau Belakangan Di channel ini karena itu semua gratis Dan komentar See you later Thanks for watching And Have fun